Baik, di video ini kita akan belajar bagaimana cara men-setup finishing toko online kita Sehingga toko online kita bisa mulai mempromosikan, kita marketkan di internet tentunya Oke, kita sudah belajar bagaimana cara memasukkan produk, memasukkan gambar, description-nya, harganya, dan logo-logo seperti ini Anda juga sudah belajar tentang rekening-nya, sosial media-nya, kontak-nya, dan kita akan mem-finishing-nya Oke, kita akan menggunakan ini, mengganti logo ini, Anda pergi ke sini, sangat mudah Pergi ke bagian setting-nya, kemudian Anda klik di sini, styling Kemudian Anda bisa masukkan upload logonya, pastikan 257x70 dimensinya Kemudian untuk favicon-nya, favicon yang ini, Anda bisa masukkan 16px x 16px Oke, kemudian saya akan ganti yang ini, saya akan ganti ini agar lebih bagus Oke, sangat mudah, Anda pergi ke sini, ke bagian widget, apiran widget di sana Oke, kemudian saya akan ganti recent post, recent post yang ini Saya akan ganti, bukan recent post ya, saya akan ganti produk terbaru Oke, seperti itu ya, produk terbaru Oke, saya akan masukkan 10 produk, seperti itu ya Oke, kemudian saya akan klik save Kemudian untuk recent comment, saya akan hapus ya, delete Oke, kemudian untuk achieve-nya, saya akan delete Kemudian kategorinya, saya akan biarkan saja ya Oke, kategori Produk ya, oke Kemudian klik save Kemudian untuk metanya, saya akan hapuskan juga ya Oke, kemudian kita akan lihat ya Kita akan lihat, refresh di sana Ya, maka kita akan bisa lihat perubahannya Oke, produk terbaru, kategori ya Produk terpopuler dan rekening ya Oke, cukup itu saja ya Dan kita sudah menyiapkan produk-produk kita ya Dan kita juga bisa mulai memarkirkan website ini ya Atau toko online ini ya Oke, silahkan download video selanjutnya Terima kasih telah menonton!